Intro Bapak kan dari Toraja Kapan tiba di Papua? Sudah dua hari, tanggal 22 Tanggal 22 tiba di Papua, berangkat dari Toraja? Toraja 21, Pakasar 22 tiba di sini Oke, dari Toraja sendiri apa yang akan ditampilkan dalam Kongres Masyarakat Hadar Nusantara ini? Ini kami tampilkan beberapa kegiatan Toraja seperti stunnya Ini stun Toraja, menjual kuliner Toraja dan souvenir-souvenir Toraja Kemudian kami juga ikut Pawai Saresehan Lanjut Pak? Saresehan dan kami juga ikut Kami akan ditampilkan ke beberapa pulau untuk mengikuti Saresehan yang ada Nah, dalam Saresehan nanti, kira-kira dari masyarakat Toraja sendiri, gagasan apa yang mau disampaikan dan diusulkan? Kami masyarakat Toraja dan kebetulan saya di bagian pemerintahan di Saresehan itu Saresehan itu akan komunikasi dengan pemerintah daerah Toraja Utara dan Tanah Toraja Bagaimana betul-betul pengakuan terhadap masyarakat adat Toraja Karena kami Toraja terdiri dari 32 komunitas adat Dan saya sendiri dari komunitas adat Sekaligus menjadi Ketua Dewan Aman Oke, harapan dari Kongres ini Pak, setelah Kongres ini Harapan kami dari Delegasi Toraja setelah Kongres ini Akan membuat satu peraturan daerah lagi Khusus untuk Tanah Toraja dalam hal pengakuan masyarakat adat Dan bagaimana masyarakat adat itu bisa melakukan, melaksanakan kegiatan-kegiatan adat Tetapi harus didukung oleh pihak pemerintah Oke Pak, ada lagi yang ingin disampaikan? Satu hal yang kami sampaikan bahwa nanti setelah Saresehan ini Kami usulkan ke pemerintah pusat Supaya lebih ditekankan lagi Berdasarkan dengan, berdasarkan undang-undang Melalui peraturan pemerintah pusat Atau masuk undang-undang Untuk bisa betul-betul sampai ke tingkat daerah Tentang bagaimana hutan-hutan yang ada sekarang ini Yang dikuasai oleh pemerintah Menjadi, dikembalikan menjadi hutan rakyat Hutan masyarakat adat Yang bisa dikelola langsung oleh masyarakat adat itu sendiri Dan kami yakin bahwa kalau masyarakat adat mengelola Dia akan menjamin dan menjaga lingkungan hidup Karena masyarakat, khususnya masyarakat teraja Setiap mau potong pohon untuk pembangunan rumah adat Itu harus dibicarakan dengan tokoh-tokoh adat yang ada Bahwa kayu mana yang harus kita tebang Untuk menjadi ramuan daripada rumah adat Toraja itu Oke, selama ini Pak, ada mana bisa disebutkan Pak Tanah-tanah yang dulu milik adat sekarang malah diambil oleh pemerintah Ada banyak, kami khusus untuk Toraja Utara itu ada lima spot Hutan rakyat, hutan adat yang sekarang masuk di dalam hutan lindung Yang pada awalnya merupakan hutan adat Tapi sekarang sudah dikuasai oleh pemerintah Dan pemerintah melarang untuk mengambil bahan bangunan Bagi masyarakat adat Toraja Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya